Halo semuanya kembali lagi di channel gua jadi kali ini gua bakal lanjut lagi buat ngebahas reverse 1999 lagi guys nah di video kali ini gua bakal menunjukkan beberapa atau mungkin hampir bisa dibilang semuanya guys untuk puzzle jadi di game itu ada beberapa puzzle-puzzle ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian temuin di setiap chapternya nah disini ada 4 chapter dan gua sudah menemukan beberapa tempat yang ada perlu ada jawaban dan ada beberapa puzzle-puzzle nya dan gua bakal ngebahas semua itu disini jadi buat kalian yang butuh tips and guide nya kalian bisa tutup video ini sampai akhir jika kalian ada yang kebingungan jadi di setiap chapter tuh ada saat ada sekitar 1-4 ya guys ada sekitar 1-4 untuk pertanyaan-pertanyaan sekaligus quest-quest yang ada jadi kayak kalian perlu item kalian perlu jawab pertanyaan ataupun perlu puzzle-puzzle yang buat geser-geser gitu guys nah sebelumnya buat kalian belum subscribe jangan lupa juga pastinya untuk like dan subscribe channel ini dapat semakin berkembang dan buat kalian yang mau jodis ke gue kalian bisa jodis ke gue udah gue contohnya di link deskripsi Oke jadi kita langsung aja mulai aja dari yang pertama itu ada di in our time sebenarnya pertanyaan kalian temuin di kayak bisa dari di teks-teksnya gitu guys jadi kayak teks-teksnya atau story-story itu kalian baca ataupun nanti nanti kayak ada semacam eh sedikit apa ya sebutannya jadi ada satu chapter itu nggak salah yang satu chapter itu kayak ada semacam dikasih kertas ada teks terus nanti kalian baca gitu nah pertama itu ada di stage 17 sebelumnya buat kalian sedikit tips kalian bisa scroll-scroll gitu satu-satu dari setiap ini nanti tuh bagaimana kayak story gitu yang semacam emas-emas di petanya gitu ya emas-emas di petanya yang bisa kalian dapetin pertama kita dari stage 17 ini nah ini agak awalnya gue cari tuh kok enggak ada di sini ternyata ada beberapa stage itu yang kalian harus kayak lihat sekitarnya saat-saatnya di stage 1 chapter 17 ini tuh kalian harus naik ke atas nanti disini ketemu semacam-macam rumah gitu itu nanti ada emas-emasnya di sini di sini ada pertanyaannya yaitu adalah sotabimension has 1000 artifacts what is the thing with the one horn he hiked above her house that always gets at people nah ini kalian bisa jawab namanya quiet ravenheart oke aku tulisin ini kayak gini ya quiet ravenheart jadi pake spasi sorry ravenheart nah seperti ini ya guys nanti kalian bisa submit aja ah try to think over it atau harus pakai huruf kapital quiet ravenheart nah coba kita coba ya guys nah oke jadi seperti itu guys jadi kalian harus nyesuaiin sama huruf kapitalnya juga ya jadi jangan cuman nyesuaiin sama huruf kapital tapi harus pakai huruf kapital oke kita lanjut lagi itu ada di emm start war 08 tuh nggak ada lu bisa inget gua 1 bilang nggak ada 1 10 ya 1 10 disini ada salah satu this sheet is school report and the signature block says Marti Dabuanix the score has been blackened on purpose and you can only see adjotting number of point I need to reach full marks is exactly the number ini kalian bisa jawab 86 ya guys 86 nah disini kalian bisa submit aja nah nanti muncul ini tapi kayak semacam gallery gitu ya jadi kalian bisa dapet ini oke kita lanjut lagi kalau nggak salah di stage 12 ini tuh ada semacam item yang kalian perlu dapetin namanya truth serum dimana itu nanti bisa kalian dapetin di stage sebelumnya jadi kalian nanti dapetnya itu dari stage 1 strip 11 ini nah nanti kalian bakal dapet terus bisa dipakai di 12 sini oke kita lanjut ke satu strip 15 disini guys di satu strip 15 itu ada pertanyaan lagi disini nah ada pertanyaan yaitu how many old how many older sister does snyder have snyder parents are still alive and have raised many daughters ada berapa anak perempuan yang ada disitu jawabannya disini ada 12 anak ya guys kalian bisa jawab aja langsung submit disini oke kurang lebih gitu guys untuk yang stage chapter 1 kita lanjut ke stage chapter 2 disini kita mulai dari awal nah di chapter 2 ini ada yang lumayan menarik guys gimana nanti akan ada semacam puzzle gitu kita lihat-lihat ulang lagi dari seter 1 apakah ada gitu guys sekelilingnya juga soalnya biasanya suka nyempil gitu di sekelilingnya oke enggak ada disini ya di chapter 3 ini di stage 312 strip 3 ini ada semacam kundi-kundi sini kita minta satu submit iniki nah tiny kini kalau bisa dapetin di stage 2 strip 15 jadi kalau bisa dapetin di stage stage yang chapter 2 di stage 15 nah kalian bisa dapetin disitu untuk tiny kini kita submit aja nah kita dapat semacam kacik achievement gitu juga ya oke selanjutnya ada di 24 nah di 24 ini ini lumayan tricky guys karena kita ada semacam puzzle gitu ya guys jadi ada semacam puzzle gitu nah ini kita diminta kayak semacam suruh ngegabung ngeurutin nyambungin gitu ya guys nggak nyambungin eh nyambungin apa namanya inilah pokoknya kita coba trik aja nah itu ada di kebalik bawah ya guys ada di kanan ada semacam drag the cheat critter to move it pass in the target deliver the flyer achieve the goal reach the destination Oke jadi kita coba tarik ini ya critternya ini kesini Oh nggak bisa nggak bisa setelah apa harus ini Oh kayak gitu ya guys caranya saya kali next hari ke situ terus naik ke sini habis itu ini habis itu ini kita pindahin ke sini habis itu kita pindahin dia ke sini ke sini habis itu sini tuh wait kenapa nggak ditarik lagi agak suka ngebak-ngebak gitu ya itu ada vortex ya guys disitu kesini bisa harusnya kesini bisa habis itu ini kita tarik ke bawah bisanya kita tarik kesini di situ kita ini langsung ke depan aja nggak apa-apa sebenarnya nah itu kita kesini nah sebenarnya kita yang penting ngindarin ngindarin tulisan forest kraken cliff vortex nya itu guys sebenarnya tinggal ngindarin teks-teksnya itu yang kayak jebakan-jebakannya itu nanti kalian bisa langsung mentokin ini udah komplit ya guys kalian bisa contoh aja ini seperti gini Oke kita lanjut lagi nah kita dapatkan semacam Aceh juga disitu di sini ada satu stage lagi itu kayaknya perlu item juga itu ada di stage 206 seingat gua nah disitu nanti kalian bakal diminta untuk masukin namanya item Garden Key di sini nih saya dua nah beneran di sini kalian bisa disuruh masukin item namanya Garden Key itu kalian bisa dapetin di stage 2 eh chapter 2 stage 12 nanti kalian bisa dapetin di sini di situ ya guys untuk yang Garden Key ini Oke kita lanjut lagi eh sepertinya udah habis ya disini karena yang di bagian stage atasnya itu ada beberapa yang emang kalian-kalian diminta untuk ambil di stage-stage nya itu contoh tadi yang 12 ini buat dapetin Garden Key terus contoh tadi ada yang di bagian balik akhirnya di bagian 15 ya 15 itu yang diminta buat ngedapetin tin tiny key nah oke kurang lebih gitu guys kita lanjut lagi aja ya ke chapter 3 disini chapter 3 itu ada di setelah kita cek dari awal lagi dulu di sini kosong ada beberapa tuh yang suka nyempil apa namanya Ups penemu udah beberapa emas-emas gitu bisa dapetin kuasnya gitu juga guys keaman nah disini di tiga setujuh jika chapter tiga setujuh ini tuh ada yang emas-emas itu nah kalian bisa mencet aja collect info nah ini sebenernya pertanyaan agak jadi kunci jawabannya itu ada di sini guys di Monday Tuesday Wednesdaynya itu kan dia pertanyaannya kalau di hari Thursday apa nah kalau di Monday fish and chipnya ada di koset kalau di Tuesday disitu ada bread in the shelf fish and chipnya ada di kabinet terus kalau di di kalau di Wednesday di hari terakhir fish and chipnya ada di shelf berarti kalau di hari terakhir ada di basket karena dia nggak ada jawaban basketnya di hari ininya jadi dia di hari terakhir ada empat tempat tuh guys basket kabinet shelf dan closet nah oke kita langsung aja untuk yang pertama itu jawabannya adalah basket kalian bisa copy aja disini jangan lupa dulu kapitalnya basket terus di terakhir basket itu jawabannya kabinet jadi kalian kunci jawabannya itu ada di sini di kirinya itu jadi jawabannya adalah yang tidak ada di sini sebenarnya yang tidak ada di Monday Tuesday Wednesday itu jadi kalau face and chipnya belum ada di basket ya udah berarti di basket kalau peace purinya belum ada di kabinet ya udah di kabinet soalnya kan Monday face purinya ada di shelf terus di Tuesday kalian bisa lihat sendiri tuh soalnya agak ketutup-tutup itu ada di basket sebenarnya terus di Wednesday itu tuh ada di shelf PS piece purinya eh sorry ada di closet piece purinya Oke kita langsung aja submit disini nah bener kan oke nice kita lanjut lagi ada di stage 3 strip 12 itu yang lumayan sepertinya agak sedikit merepotkan disini kalian juga jangan lupa ada 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 semacam sapi juga ada submit frog dolin gua gak lupa nih setelah apa dapetinnya ya sekitar semuanya adalah juga ya tapi kalian kalau selalu dapet biasanya ada bisa kalian dapet itu di stage-stage setelahnya gitu guys jadi antara stage setelahnya atau stage sebelumnya makanya udah dapet cuma kalian harus ngambil nah ini yang menarik itu ada di sini guys yang burning tears ini jadi kalian harus konekin setiap jalur jalurnya ini ya guys sebelumnya nah kalau di sini kita konekin aja kayak gini-gini terus gini nah itu satu sampai lima dah kok konek eh belum belum konek eh terus ini kita bisa sambungin kesini ini sambungin gini keempat terus ini ketiganya sedar ini polanya gimana ya men tarik situ Oke 1234 ini gini-gini gini-gini terus ini disini disini ya disinilah kan bisa copy aja kayak gini ya kurang lebih untuk yang bagian tiga strip 12 Oke selanjutnya kita langsung lanjut ke berikutnya itu ada di chapter empat guys 46 dan 410 yang gue temuin agak sedikit komplikator juga itu kesempatan dan 410 karena ada puzzle-puzzle nya kayak tadi juga enggak itu ada satu puzzle yang lumayan unik itu nanti di empat strip sepuluhnya itu main unik guys kita langsung lanjut aja coba cek dari awal dulu disini gue masih nyelesaikan heart nya juga guys ada beberapa heart yang belum gue selesaiin emang oke di sini enggak ada soalnya jauh-jauh tadi ada yang nyempil gitu loh loh gue suka-suka kelewatan kadang oke ini kita diminta fix it yang bagian 436 436 disini itu ada puzzle nya guys yang tempat strip nah ini nah ini puzzle nya jadi kita diminta untuk nyambung semacam listrik gitu ini pasti kayak gini ya karena kita harus nyambungnya dari yang paling bawah juga nih nih Oke sebenernya cukup yang tidak sampai sesulit itu ya sebenarnya ya nah ini kurang lebih kayak gini terus aliran listrik soalnya ada di atas nih guys jadi kalian harus cuman nyambungin paling atas sebenarnya nah habis itu gitu kayak gini habis itu ini dibalik guys jadi ke satu arah terus ini kayak gini habis itu ini gini kurang lebih bisa ini kayak gini nah oke nice udah sambung semua guys jadi udah komplit disini kalian bisa contoh aja itu udah kita dapetin dari ahnya berikutnya itu jadi utama tuh dapat strip sepuluh itu dapat kelihatan puzzle-nya soalnya gue udah sempet cek disini ada puzzle-nya nih kalian bisa read the signs nah nanti kita suruh bikin jadi itu jadi kayak kapal nah spindle up to spindle up jadi ini agak sedikit komplikated nih eh intinya kalian bikin sampai dia tuh bentuk kayak kapal tadi lagi nih susah ini guys susah ini susah jujur ini susah yang paling satu ini menurut gua karena ini kita dipencar lagi terus kita diminta jadi kapal lagi wait aku membaca dulu lagi kan kayak gitu ya oke oke tarik 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 iya buset di kocak nih guys di kocak nih di sejauh ini paling kocak ini nih sekalian tinggal feeling-filling aja sebenernya sih ya wait 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 eh yang jelas yang paling kecil itu tuh adalah yang paling kecil ini ya guys yang paling kecil itu adalah yang bagian yang bagian apa namanya kucuknya yang bagian atasnya ya sejauh ini nih yang paling sulit pas gue coba-coba tuh guys yang paling sulit untuk dilakuin ya soalnya ini perlu feeling guys semacam feeling gitu bukan feeling lagi sih ini susah banget guys wait kita ditelesaian lagi sejauh ini yang paling jauh sih guys bentar oke guys kurang lebih gini guys udah gue udah settingin jadi kalian bisa tarik ke bawah dulu jadi tuh arahnya ada drag dari atas ke bawah sampai sama drag dari kiri ke kanan jadi kalian bisa atur dari drag atas ke bawah kiri ke kanan nanti kalau udah jadi dia bakal langsung kayak connect gitu cuman ini gila susah banget guys jujur aja yang gak susah banget sih mungkin perlu hoki juga guys waktu udah ngedrag ngedragnya jadi kalian bisa tarik dulu ke bawah sampai kira-kira berapa gitu terus baru dari kiri ke kanan habis itu kanan ke kiri kalau nggak salah ya saya ingat gue tuh kayak gitu oke turun lebih segitu aja pembahasan dari gue seputar untuk eh puzzle yang ada di reverse 199 ini dan dari sekian banyak puzzle itu yang paling sulit itu ada di yang bagian 4 strip 10 jadi kalian siap-siap aja itu mainan feeling ya guys antara jadi kalian cuma bisa dua arah atas ke bawah kiri ke kanan kanan ke kiri eh bawah ke atas jadi kalian gunakan feeling itu itu perlu feeling sih sebenernya guys jadi kalian harus bisa nyesuaiin juga dengan eh puzzle nya oke kurang lebih dari gue see you on the next video jangan lupa juga untuk like dan subscribe good luck and have fun